Halo adik-adik, kita akan memulai ibadah persetuan ini sebelumnya. Mari kita mengangkat pujian, Bila ku ingat cinta Tuhan ku, ku tidak mengundurai. Bila ku ingat cinta Tuhan ku, Ku tidak mengundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan ku, Ku tidak mengundur lagi. Sungguh tidak mau, Ku tidak mengundur lagi. Sungguh tidak mau, Ku tidak mengundur lagi. Kita akan memulai ibadah persetuan ini. Bila ku ingat cinta Tuhan ku, Ku tidak mengundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan ku, Ku tidak mengundur lagi. Sungguh tidak mau, Ku tidak mengundur lagi. Sungguh tidak mau, Ku tidak mengundur lagi. Adik-adik, sekarang aku akan memberikan pengumuman. Yang pertama, seperti biasa, setiap hari minggu, jam 1, akan ada ibadah. Ibadah untuk kelas bat kita, ibadah akan melalui link YouTube. Kelas kecil dan besar akan melalui link Zoom. Linknya akan diberikan di grup Sekolah Minggu. Dan adik-adik, jemput depan masih ada persetuan anak, setiap jam 6, melalui link YouTube. Linknya akan diberikan melalui grup WhatsApp Sekolah Minggu. Sekarang kita akan mengelangkauan Tuhan. Kita akan mengatakan pujian, hidupku bukannya aku lagi, Tapi Yesus dalampu, hidupku bukannya aku lagi, Tapi Yesus dalampu, Yesus hidup, Yesus hidup dalampu, hidupku bukannya aku lagi, Kita akan mengatakan Yesus sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, Tapi Yesus dalampu, Hidupku bukannya aku lagi, Tapi Yesus dalampu, Yesus hidup, Yesus hidup dalampu, Hidupku bukannya aku lagi, Tapi Yesus dalampu, Depat tangan dan tutup mata, Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sebentar, Kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau berkati, Cici kokoh, Yang akan memberitakan firman, Hanya di dalam nama, Tuhan Yesus, Kami berdoa. Amin. Ya Dik, Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, Cici mau semuanya lipat tangannya, Tutup matanya, Kita mau bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Terima kasih, Kiranya Engkau yang telah memimpin kami pada hari ini, Kami mengucap syukur atas penyertaanmu, Di dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang pimpin firman kami pada hari ini, Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa. Amin. Nah, Sesuai judul, Cici pengen cerita tentang mimpi Yaakub di battle. Wah, Kenapa tiba-tiba Yaakub ada di battle, Cici? Jadi, Sebelumnya, Yaakub ini mengambil hak kesulungan Esau, Tetapi Esau juga mengizinkan Yaakub untuk mengambil hak kesulungannya dengan menukar dengan sup kacang merah. Kemudian Yaakub juga mengambil berkat yang seharusnya itu adalah milik Esau. Akhirnya Esau ini marah, Dia dendam kepada Yaakub, Dan dia ingin membunuh Yaakub. Sampai akhirnya ibunya yaitu Ripka berkata kepada Yaakub untuk pergi ke rumah Laban. Siapa itu Laban, Cici? Laban itu adalah saudara Ripka. Jadi Ripka menyuruh Yaakub untuk ke rumah Laban dan tinggal di sana sampai kemarahan Esau itu reda. Lalu, Yaakub pun bersiap-siap untuk pergi, Tetapi Ishak ayahnya pun memanggil Yaakub untuk memberkati dia dan memberikan dia pesan. Setelah Ishak memberkati Yaakub, Yaakub pun berangkat dari Bersheba dan pergi ke Harat. Ia sampai di suatu tempat, Lalu dia bermalam di situ, Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu, Lalu menjadikan batu itu sebagai alas ditidur. Lalu dia tidur di sana, Kemudian dia bermimpi. Dia bermimpi melihat sebuah tangga yang tinggi banget, Jadi tangganya dari sini sampai ke atas lagi. Wah, tinggi gak tuh? Tinggi ya? Tinggi banget. Lalu kemudian Yaakub melihat bahwa banyak malaikat yang naik turun di tangga tersebut. Lalu ketika dia melihat malaikat-malaikat itu, Dia melihat Tuhan di sampingnya. Lalu ternyata Tuhan berfirman, Akulah Tuhan ala Abraham nenekmu dan ala Isaac. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Debu tanah banyak gak sih? Beda gak kelihatan gitu, tapi banyak gak sih? Banyak ya, banyak banget. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan oleh keturunanmu, semua kaummu di muhabumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Lalu ketika Yaakub bangun dari tidurnya, Dia langsung berkata, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, Tetapi aku tidak mengetahuinya. Lalu ia takut dan ia berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini, Ini tidak lain dari rumah Tuhan, Tetapi ini adalah gerbang surga. Lalu akhirnya Yaakub pun mengambil batu, Yang tadinya jadi alas dia tidur. Yaakub mengambil batu itu dan menaruhnya di sana, Ditimbun, Lalu di atas tubuh itu dia menua minyak. Dan ia pun menamai tempat itu Betel. Dia menamai tempat itu Betel, Karena tetapi dahulu, Nama kota itu adalah Luz. Lalu ketika Yaakub berjalan, Ia berkata, Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang ketempat ini, Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini, Akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, Akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Itu kata Yaakub. Lalu akhirnya Yaakub pun lanjut berjalan, Dia berangkat dari situ dan dia pergi ke banitimu. Lalu ketika ia memandang sekelilingnya, Dia melihat ada sumur. Lalu ada banyak kambing domba di sekitar sumur tersebut. Kita lagi duduk, Lagi nyari-nyari makanan. Karena di sumur ini adalah tempat untuk memberikan minum kepada kambing domba tersebut. Dan disinilah Yaakub bertemu dengan Rahel. Dia bertemu dengan Rahel disini, Kemudian dia bercerita bahwa dia adalah anak ribka saudara dari ayahnya Rahel, Yaitu Laban. Lalu akhirnya Rahel memberitahukan kepada ayahnya, Dia pulang memberitahukan kepada ayahnya, Lalu ayahnya Laban langsung datang menghampiri Yaakub. Dia datang menghampiri Yaakub, Dia memeluk Yaakub, Dia mencium Yaakub, Lalu akhirnya Laban pun mengajak dia untuk pergi ke rumahnya. Lalu di sana Yaakub menceritakan segala sesuatu yang telah dia alami, Sehingga dia datang ke rumah Laban untuk tinggal di sana. Lalu Laban berkata kepadanya, Sesungguhnya engkau adalah sedara sedaging dengan aku. Bakat tinggalnya Yaakub padanya genap sebulan lamanya. Nah, Laban ini mempunyai dua anak. Dua-duanya cewek. Yang satu itu Rahel, Yang satunya lagi Leah. Tapi anak pertamanya itu adalah Leah. Anak keduanya adalah Rahel. Jadi yang cici itu Leah, Yang adik itu Rahel. Nah, Ternyata Yaakub ini jatuh cinta kepada Rahel. Lalu akhirnya Yaakub pun berkata kepada Laban, Kalau dia ingin menikahi Rahel. Dan Laban pun mengizinkan. Tetapi, Yaakub bilang bahwa dia akan bekerja tujuh tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Anak kedua itu. Lalu akhirnya Yaakub pun bekerja keras. Dia rajin bekerja keras. Dia kerja ini, Dia kerja itu, Dia beternak, Dia mengambil kayu bakar, Semuanya pokoknya dia bekerja keras. Dia sangat rajin. Karena dia tidak berpikir bahwa tujuh tahun itu sangatlah lama. Tujuh tahun itu sebenarnya lama gak sih? Lama banget ya. Tetapi, Menurut Yaakub, Tujuh tahun itu hanya beberapa hari saja. Karena dia benar-benar cinta kepada Rahel. Lalu pada setelah tujuh tahun itu, Akhirnya Yaakub pun meminta janjinya kepada Laban. Dia ingin menikahkan Rahel, Sampai akhirnya Laban pun menikahkan Yaakub dengan anaknya itu. Tetapi, Ternyata Laban menipu Yaakub. Ternyata yang dinikahkan oleh Yaakub adalah Leah, Bukan Rahel. Jadi, Akhirnya Yaakub marah. Dia marah-marah kepada Laban. Apakah yang kau maksud ini? Apa yang telah kau perbuat? Lalu Laban pun bilang, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami, Mengawinkan adiknya dahulu daripada kakaknya. Lalu Laban pun berkata, Kenapilah dahulu tujuh hari pernikahanmu dengan Leah, Lalu aku akan memberikan Rahel kepadamu. Tetapi, Engkau harus bekerja kepada aku tujuh tahun lagi. Wah, Tujuh tahun lagi. Berarti, Tujuh ditambah tujuh, Empat belas tahun. Wah, Lama banget tuh. Lama banget. Siapa yang disini umurnya udah perbelas tahun? Belum ada ya. Perbelas tahun itu lama banget. Lalu akhirnya, Karena Yaakub benar-benar mencintai Rahel, Akhirnya Yaakub pun bekerja keras lagi. Dia rajin, Dia beternak lagi. Dia melakukan apa yang seharusnya dikerjakan oleh dia, Sehingga dia pun mendapatkan Rahel. Laban pun memberikan Rahel kepada, Yaakub. Sehingga akhirnya mereka pun beranak. Mereka beranak sampai dua belas. Dua belas anak. Ada Ruben, Ada Simeon, Ada Lewi, Yehuda, Dan Naftali, Gad, Asyir, Isakar, Zebulon, Dina, Yusuf, Dan Benyamin. Kok ada tiga belas? Iya, Karena disini Benyamin belum lahir. Tetapi Benyamin termasuk salah satu sebagai anak Yaakub. Kalau kalian mau baca tentang Benyamin lahir, Ada di kejadian 35. Kalian boleh baca disitu. Lalu ada di suatu saat ketika Yaakub mendengar anak-anak Laban berkata, Yaakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, Dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaan. Lalu ketika Yaakub mendengar itu, Yaakub pun merasa bahwa Laban tidak sama lagi seperti dulu. Dia merasa bahwa Laban sudah berubah. Lalu akhirnya Yaakub pun mendengar firman dari Tuhan. Berfirman kepada Yaakub, Pulanglah ke negeri nenek moyangmu. Dan kepada kaummu, Aku akan menyertai engkau. Nah, Akhirnya Yaakub pergi gak? Yaakub pergi. Dia kabur dari rumah Laban. Dia kabur. Lalu dia membawa Rahel beserta Leah, Beserta anak-anaknya. Tidak lupa dengan tenak-tenaknya. Dia pergi sampai ke pegunungan Gilead. Dia pergi sampai ke pegunungan Gilead. Lalu Laban tuh, Si Laban ini, Tahu gak kalau misalkan Yaakub ini kabur? Dia tahu. Tetapi Yaakub taunya pada hari ketiga. Yaakub, Laban taunya pada hari ketiga ketika Yaakub kabur. Lalu akhirnya Laban mengejar Yaakub gak? Laban mengejar Yaakub. Lalu akhirnya Laban mengejar Yaakub sampai tujuh hari lamanya. Dan ketika malam hari tiba, Laban pun bermimpi. Tuhan berfirman kepada Laban. Laban, Kiranya engkau menjaga perkataanmu dan Tidak mengatai Yaakub dengan sepatah katapun. Lalu ketika Laban bangun, Keesokan harinya Laban sampai kepada Yaakub. Yaakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Dan Laban juga telah sampai. Juga Laban dengan anak-anaknya pun juga sudah memasang kemah di pegunungan Gilea tersebut. Lalu Laban pun langsung berkata kepada Yaakub. Apa yang telah engkau perbuat ini? Mengapa engkau melakukan ini? Mengapa engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan? Mengapa engkau diam-diam pergi dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahukan kepada aku supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Di situ Laban marah-marah kepada Yaakub. Dia bertanya kenapa dia melakukan itu. Lalu akhirnya Yaakub pun menjawab Laban. Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau mengambil anak-anakmu daripada aku. Yaakub takut kalau ketika dia ingin pergi, dia ingin pulang ke rumah nenek moyangnya. Laban akan mengambil Gilea beserta semua apa yang Yaakub punya. Seperti anak-anaknya, ternak-anaknya, dan juga istri-istrinya. Lalu akhirnya mereka pun bertengkar, mereka bertengkar, apa ini? Tetapi pada akhirnya mereka pun membuat perjanjian. Mereka membuat perjanjian, Laban berkata kepada Yaakub, Jikalau kamu mengaibkan anak-anakku dan mengambil istri lain dari samping anak-anakku, aku tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Biarlah batu ini menjadi perjanjian antara aku dan engkau. Lalu akhirnya mereka membangun batu tersebut jadi tinggi, jadi kayak gunung. Lalu mereka makan bersama-sama di samping batu tersebut. Lalu akhirnya Laban pun bersuka cita, dia pamit kepada anak-anaknya, dia memeluk dan mencium anak-anaknya. Lalu akhirnya mereka pun berpisah dari tempat tersebut. Nah, kalau kita lihat dari cerita Yaakub ini, Yaakub itu luar biasa enggak? Dia bekerja di rumah Laban selama tujuh tahun, lalu dia ditipu, lalu dia bekerja lagi tujuh tahun untuk mendapatkan Rahel, lalu setelah dia mendapatkan Rahel, dia bekerja lagi di rumah Laban sampai 22 tahun. Wah, itu lama banget ya. Cici aja sekarang masih 16 tahun, udah merasa lama bang. Belagi Laban yang bekerja di rumah, apalagi Yaakub yang bekerja di rumah Laban selama 22 tahun. Tetapi Yaakub memakai waktunya dengan baik dan benar enggak? Yaakub memakai waktunya dengan baik dan benar. dia sabar, dia rajin, dia bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga Tuhan menyertai dia dan memberikan apa yang sudah dia kerja keraskan, yaitu dia mendapatkan ternak-ternak dari hasil kerja keras Tia, dan juga dia bisa pulang bersama-sama dengan istrinya, dan membawa anak-anaknya. Kita sebagai murid-murid Tuhan juga harus baik, juga harus sabar, dan kita juga harus rajin seperti Yaakub. Yaakub bekerja keras, dia ingin mendapatkan apa yang dia mau, dan dia rajin, dia bekerja keras. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bisa rajin. Kita harus bisa mencontohkan kehidupan rajin di dalam hidup kita seperti belajar, seperti membaca Alkitab, kita kalau misalkan baca-baca Alkitab, baca-baca tugas sekolah, kita bisa pintar enggak? Kita bisa pintar ya, kita bisa tahu, kita bisa tahu nanti, oh aku pernah belajar ini, aku pernah baca ini, aku tahu ini. Itu berarti Tuhan menyertai kalian enggak? Tuhan menyertai kalian, karena kalian rajin. Lalu kita juga harus rajin berdoa. Kalau misalkan kita rajin berdoa, Tuhan senang enggak sih? Tuhan senang ya, karena Tuhan senang, kita rajin berkomunikasi dengan Dia. Kita rajin menyampaikan apa yang harusnya kita sampaikan. Kita mengucap syukur, kita meminta ampun kepada Tuhan, dan juga untuk hidup kita, kita juga harus rajin ngapain lagi sih, Cici? Ngapain ya? Oh iya, kita juga harus rajin menabung. Kita harus rajin menabung. Hari ini aku mau nabung 2 ribu, hari ini aku mau nabung 5 ribu, hari ini aku mau nabung 4 ribu. Nanti lama-kelamaan ada banyak enggak? Banyak banget. Kalau misalkan kita rajin menabung. Jadi, sebagai anak Tuhan, berarti kita harus rajin atau malas? Kita harus rajin ya. Nih, seperti di ayat Amsal 12, ayat 27, Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ada lagi nih, 2 Thessalonica 3, ayat 10, Sebab, juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, ada nih, satu lagi nih, Amsal 13, ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin, diberi kelimpah, kelimpahan. Jadi, kalau misalkan orang rajin, diberkati enggak sih sama Tuhan? Diberkati ya. Tapi kalau misalkan kita males, Tuhan mau enggak memberkati kita? Tidak mau. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, harus rajin di dalam hidup kita. Kita harus rajin belajar, kayak yang di gambar ini ya, kita harus rajin belajar, rajin membaca kitab, rajin berdoa, dan juga, kita juga harus bisa rajin menabuh, untuk bekal kita nanti. Oke? Kalian Cuci mau kita nyanyi bersama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan. Oke. Satu, dua, tiga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekarang Cuci mau semua lipat tangannya, tutup patahnya kita mau bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu kepada kami, pimpin kami di dalam kegiatan kami, agar kami bisa rajin, rajin di dalam belajar, menabung, membaca firmanmu, dan berdoa, dan juga sebagainya, kami pimpin kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih.